Nah ini ya teman-teman yang orang Indonesia nggak ketinggalan beras. Ini saya stop 5 kilo. Halo semua kembali lagi di channel Dahlia Morena. Bersama saya Dahlia dan yang tukang rekam bintang. Yang tukang rekam sekarang bintang. Oke teman-teman disini saya baru pulang dari supermarket. Semua di supermarket itu habis ya teman-teman kosong. Semua barang-barang yang seger seperti dari daging-daging, ikan, sama ayam. Pokoknya sejenis yang seger-seger. Dari juga dari sejenis salad. Buah itu habis. Disini di Spanyol udah tersebar katanya makanan di supermarket itu banyak yang habis. Nah waktu itu saya pergi sama bintang waktu pulang sekolah mau beli sesuatu untuk sarapan. Nah jadi waktu itu memang saya lihat agak sesuatu makanan itu udah beberapa yang habis. Nah tapi saya nggak begitu menghiraukan jadi nyantai aja. Nah pas hari besoknya saya pergi kursus jadi semua pada dicarakan itu. Nah katanya nanti di hari besoknya akan ditutup semua aktivitas katanya gitu. Nah jadi saya itu sedikit gimana ya ikut juga ngelihat orang-orang pada panik jadi ikut juga. Sepulang dari kursus saya itu cuma punya waktu satu jam terus jemput anak sekolah. Nah jadi saya waktu itu nggak sempat makan apalagi saya waktu itu belum masak jadi takut kehabisan stok makanan di supermarket. Jadi saya cuma taruh buku dan saya langsung ambil tas dorong itu langsung ke supermarket. Ini ternyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sampai sampai di sana di supermarket ternyata banyak juga stok-stok yang habis ya seperti pokoknya sejenis yang seger-seger sampai sejenis daging-dagingan. Nah jadi saya juga lihat apa namanya cari beras, eh ternyata juga beras itu habis stoknya. Apalagi yang dari beras Thailand itu yang harganya agak mahal per kilonya itu 2 euro terus ada yang beras orang sini itu biasanya harganya sekitar 70 cent sekitar berapa ya kalau kita itu sekitar 12 ribu. Nah yang masih ini cuma beras orang sini juga tapi berasnya itu agak sedikit mahal harganya 160-170 cent itu yang masih ada itu pun masih sedikit ya stoknya. Nah jadi yang saya stok paling banyak itu yang pertama saya ambil itu beras ya teman-teman itu berapa kilo saya ambil? 5 atau 6 kilo? Karena saya mikir kalau beras seandainya habis stok atau habis makanannya dengan makan nasi aja udah cukup sama telur. Nah itu ya teman-teman karena lihat orang-orang semua pada belanja borong habis di supermarket jadi gimana ya takut juga ikut juga panik. Karena dengar-dengar juga hari selanjutnya itu akan tutup. Nah jadi setelah mendengar berita aktivitas di sini itu di Spanyol dan negara-negara Eropa lain itu sudah banyak yang tutup ya. Nah sekarang di Spanyol ini aktivitas semua tutup dalam 2 minggu ya. Di Spanyol itu sekarang lagi lockdown ya teman-teman selama 2 minggu. Untuk sementara selama 2 minggu. Jadi semua aktivitas ditutup yang anak-anak sekolah, orang yang bekerja, pokoknya semua ditutup selama 2 minggu. Kecuali yang buka itu sekarang supermarket, apotik, cuman itu dan beberapa tempat untuk beli makanan. Kalau yang lainnya semua tutup ya teman-teman. Jadi kita itu dihimbaukan nggak keluar dari rumah sebisa mungkin. Karena akibat dari virus corona ini jadi orang-orang semua pada takut juga, pada panik juga. Karena sudah banyak menyebar di Spanyol itu. Itu yang waktu itu 2 hari sebelumnya itu cuman yang di infek itu berapa ya, 1.600an. Terus yang meninggal itu cuman 36. Jadi 2 hari kemudian itu, itu udah berubah menjadi 3 ribuan orang yang kena terinfeksi. Dan sekitar berapa ya, 85 yang meninggal. Nah jadi dalam 2 hari itu cepat sekali menjalar ya teman-teman yang namanya penyakit yang mematikan ini. Dan jadi sekarang selama 2 minggu aktivitas kita di rumah nggak bisa keluar. Katanya kalau keluar itu mau didekat 3 juta. Nah terus ini aja saya punya sampah di sana itu mau buang masih belum keluar ini ya. Mau buang sampah cuman takut-takut gitu. Nah ini ya teman-teman yang saya dapat beli di supermarket pada waktu itu. Cuman nggak sebanyak yang ini ya. Pokoknya saya beli itu makanan yang bisa tahan lama ya. Karena semua yang apa namanya segar-segar itu udah habis ya. Ini saya mau pembahasan. Ini ya teman-teman. Lihat ini. Nah ini ya teman-teman makanan yang saya dapat kurang lebihnya yang saya ambil itu yang saya beli itu yang makanan yang tahan lama ya. Seperti ini ya. Roti kering. Jadi ini bisa tahan lama sedikit. Terus ini tisu yang saya kira yang saya perlukan selama ini 2 minggu. Terus ini tisu juga. Nah terus ini roti kering juga ya. Karena kalau yang lainnya itu juga roti kering tapi bentuknya beda. Nah ini. Terus nah waktu itu teman-teman untung masih ada kalau nggak salah beberapa paket. Ini saya cepat langsung ambil ayamnya ya. Untung aja ada yang segar. Nah terus ini. Nah dari ayam kul-kul itu. Ini bisa biasanya ditaruh di dalam roti. Untuk sarapan. Terus ini telur. Nah waktu itu telur juga mau habis. Untung aja saya juga apa namanya cepat ambil ini. Nah ini ya. Telur ini saya mikir karena kalau nggak ada makanan yang lain dengan makan nasi sama ceplor telur itu udah cukup ya teman-teman. Ini biasanya ini bintang suka makan nasi sama telur. Nah ini jagung. Ini jagung biasa untuk salad. Tapi ini udah dimakan sama ikan. Satu wapun yang satu tim. Terus ini. Ini untuk sarapan ya. Sereal saya beli empat kotak. Ada di sana masih satu. Satu kotak dan kita udah makan satu. Nah ini air. Waktu itu saya beli air. Tiga botol ya. Tiga ini. Yang enam liter. Terus ini zaitun. Saya nggak tahu kenapa beli zaitun. Nah ini ya teman-teman saya beli kuaci. Karena nanti dirumah itu kita nggak boleh keluar. Jadi bosen juga ya. Jadi sambil ambil sedikit. Tapi ini sebenarnya nggak diep. Nah stok yang paling banyak saya stok itu adalah beras. Beras ya teman-teman. Ini berasnya. Berapa kilo saya ambil. Ini saya beli 5 kilo. 6 kilo. 1 kilo beras dari jasmin. Namanya dari Thailand. Dan ini beras yang masih ada. Yang harganya agak mahal ini ya. Ini harganya dua kali lipat. Tapi yang lainnya itu nggak ada ya teman-teman. Udah abis semua. Ini pun cuma berapa kilo yang masih. Jadi saya mikir waktu itu saya ambil tiga. Wah mikir-mikir. Siapa tahu nanti kan ini bisa disimpan lebih lama lagi. Ya akhirnya saya ambil yang model gini 5 kilo. Nah ini ya teman-teman yang orang Indonesia nggak ketinggalan beras. Ini saya stok 5 kilo. Dan yang satu beras dari Thailand tuh 1 kilo. Karena dengan ini. Walaupun nggak ada makanan. Dengan ini sama telur udah cukup ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman saya beli susu untuk bintang. Untuk sarapan. Saya beli 6 liter. Karena waktu itu tas dorongnya segini. Jadi nggak muat teman-teman. Nggak bisa bawa berat. Cuma itu yang bisa saya beli untuk stok sementara. Dan semoga aja. Situasi suasana ini cepat berlalu ya teman-teman. Nah ini juga ya teman-teman. Tempoh hari saya beli jeruk ini 5 kilo. Karena saya usahakan minum ini tiap hari 1 gelas 1 gelas sama bintang. Terus ini. Yang tadi saya bilang. Serial itu udah dibuka. Dan roti itu udah dimakan. Dan ini juga roti yang ini. Udah dimakan sama bintang. Ini dia suka. Nah ini. Saya punya stok air lagi. 3 botol. Yang satu 6 liter. Yang satu 5 liter. 5 liter. Jadinya ini 16 liter. Yang di sana 6 liter. Jadinya berapa? 22 liter. Ini juga ada. Saya punya stok di. Apa namanya. Di kulkas. Tempoh hari. Beli ini tuh. Ada sedikit masih stok. Ini ada. Tomat. Bawang bombay. Jeruk. Tuh ya. Susu. Nah ini ya teman-teman. Saya mau. Masukkan lagi. Makanan ini. Kedalam ini. Dan nanti saya. Simpen di dapur. Nah teman-teman. Begitulah. Keadaan sekarang ini. Ini di Spanyol. Masih lagi. Gawat. Panik. Semua orang pada panik. Dan semua orang sekarang. Selama 2 minggu dulu. Di rumah. Gak boleh keluar. Dan kita itu. Disarankan. Untuk cuci tangan. Sering-sering ya. Cuci tangan. Sama sabun. Sama air anget. Sama ada. Spesial di apotek itu. Apalagi untuk sabun anti bakteri. Tutup. Oke teman-teman. Terima kasih. Yang sudah nonton video ini. Kalau suka. Jangan lupa di subscribe. Like. Share. Dan komen. Pak tekan. Lonceng. Cuci tangan bilang. Lonceng. Dan. Dengan menghidupkan lonceng. Kalian adalah orang yang pertama. Yang akan mendapatkan notifikasi. Jika kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di lain video. Dadah. Dadah. Dadah.